Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat Ketemu lagi dengan Mis Nur ya Kali ini Mis Nur mengajak kalian untuk belajar tentang kisah Nabi Muhammad SAW Temanya tentang kisah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi seorang rosul Oke anak-anak Nah kita mulai ya kisahnya ya Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Aisyah R.A. berkata Peristiwa awal turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW adalah diawali dengan adanya Ar-ru'yah as-saudiqah atau mimpi yang benar Mimpi yang nyata di dalam duduk Tidaklah beliau Nabi Muhammad bermimpi Kecuali yang beliau lihat adalah sesuatu yang menyerupai belahan cahaya subuh Dan di dalam dirinya dimasukkan perasaan untuk selalu ingin menyendiri Setelah mendapatkan mimpi tersebut Rasulullah SAW memutuskan untuk pergi ke Gua Hiro Gua Hiro ini letaknya adalah kira-kira 6 km dari Masjidil Haram anak-anak Untuk apa Nabi Muhammad pergi ke Gua Hiro anak-anak? Nabi Muhammad pergi ke Gua Hiro untuk berdiam diri Untuk berkholwat Untuk bertahanus Artinya Rasul ingin berbikir Ingin beribadah Ingin lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT Beliau beribadah disana setiap malam selama beberapa hari Hingga pada malam 17 Ramadhan Terjadilah peristiwa ini anak-anak Tiba-tiba di dalam Gua Hiro itu Diterangi sebuah cahaya yang sangat terang anak-anak Cahaya itu seperti mentari yang menginari di dalam Gua Dan tiba-tiba dari dalam cahaya itu Muncul sesosok makhluk yang sangat besar anak-anak Ya makhluk itu adalah malaikat Jibril Malaikat Jibril mendekati Nabi Muhammad SAW Beliau mendekati dan menarik Nabi dengan sangat keras dan mendekat beliau Sambil berkata Ikro Nabi Muhammad menjawab Aku tidak bisa membaca Karena pada waktu itu Nabi tidak bisa membaca dan menulis anak-anak Kemudian malaikat Jibril mendekati Nabi dengan sangat keras Dan memeluk Nabi kembali dan berkata anak-anak Ikro Nabi berkata Aku tidak bisa membaca Sampai untuk ketiga kalinya Nabi Muhammad SAW didekati oleh malaikat Jibril Lalu malaikat itu pun berkata Ikro Aku tidak bisa membaca Kemudian malaikat Jibril pun berkata Iqra' bismi Rabbika Alladhi khalaq Khalaq Al-insana min alaq Iqra' wa Rabbika al-akram Al-adhi al-lam bil-qalam Al-lam al-insana ma lam yaklam Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan Dia telah menciptakan manusia dari sekumpar darah Bacalah dan Tuhanmulah yang maha pemurah Yang mengajar manusia dengan perantara angkala Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya Wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad Tertuang dalam Al-Quran Surat Al-Alam ayat 1-5 Dan ini sebagai penanda turunnya Al-Quran ke muka bumi ini secara bertahan Setelah itu Rasulullah mengucapkan bacaan tersebut Sang malaikat pun pergi meninggalkan Rasulullah Rasulullah berada dalam keadaan takut dan gemetak Baju beliau basah oleh kerina Kemudian Rasulullah pun pulang dengan keadaan gelisah dan menggigil seperti demam Sesampainya di rumah anak-anak Rasulullah meminta kepada istrinya Khotijah untuk menyelimutinya Kemudian Rasulullah SAW pun menceritakan apa yang dialaminya kepada Khotijah Seraya berkata Wahai Khotijah apa yang terjadi denganku Sungguh aku merasa khawatir atas diriku sendiri Kemudian istrinya Siti Khotijah pun menjawab Dan menenangkan Rasulullah Seraya berkata Tidak bergembiralah engkau Demi Allah Allah selamanya tidak akan menghinakan engkau Sesungguhnya engkau selalu menyambung tali persaudaraan Engkau selalu menanggung orang yang kesusahan Engkau selalu mengupayakan apa yang diperlukan Selalu menghormati tamu dan membantu derita orang yang membela kebenaran Dan peristiwa inilah Nabi Muhammad SAW Dibukuhkan statusnya sebagai seorang Rasul Dengan ini beliau kemudian diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan serta berdakwah agama Islam Setelah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu Secara resmi beliau diangkat oleh Allah menjadi seorang Rasul Beliau berkewajiban membinah umat yang berada pada kesesatan Dan menuju jalan yang burus Da'wah Nabi Muhammad pun dimulai dari kota Mekah Walaupun akhirnya ajaran beliau adalah untuk seluruh umat manusia Hingga akhir zaman termasuk kita semua ini anak-anak Alhamdulillah apa yang Misnur sampaikan tentang pengangkatan Nabi Muhammad menjadi Rasul Misnur rasa sudah cukup anak-anakku semuanya Ada beberapa kesimpulan yang bisa Misnur sampaikan pada akhir pertemuan kita kali ini Yang pertama anak-anak Kisah Nabi Muhammad SAW sebagai seorang Rasul Ditandai dengan turunnya wahyu Al-Quran di Gua Hiru Kala itu Nabi Muhammad sudah berusia 40 tahun Kemudian Nabi Muhammad SAW menerima wahyu Al-Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 melalui Malaikat Jibril Peristiwa inilah yang dikenal dengan Nuzulul Quran Atau turunnya Al-Quran pertama kali ke muka bumi secara bertahap Anak-anakku semua mudah-mudahan kisah singkat yang Misnur sampaikan ini Bisa menambah keimanan kita kepada Allah dan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW Semoga apa yang Misnur sampaikan kali ini bermanfaat Ada kurang lebihnya Misnur minta maaf Misnur akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton